Sementara itu, rumor hengkangnya Lionel Messi dari Paris Saint-Germain musim depan tampaknya semakin memanas. Pemain termahal di dunia itu bahkan digosipkan akan kembali memperkuat klub lamanya Barcelona di musim depan. Benarkah demikian berikut informasinya. Rumor kepindahan Lionel Messi dari Paris Saint-Germain kini semakin mencuat. Pemain berusia 35 tahun itu digosipkan akan segera meninggalkan PSG pada bursa transfer musim panas mendatang. Rumor kepindahan Messi pun membuat banyak spekulasi bermunculan. Bahkan, pemain termahal di dunia itu digadang-gadang siap kembali ke klub lamanya untuk bergabung dengan squad Barcelona. Menanggapi hal tersebut, sang pelatih Xavi Hernandez pun angkat bicara. Pelatih 43 tahun itu mengklaim Blaugrana diyakini akan segera mengumumkan kesepakatan dengan pemain mega bintang Lionel Messi. Bahkan, Xavi telah memilih berbagai rencana untuk mengakomodir kehadiran pemain asal Argentina itu di Camp Nou Stadio. Xavi meyakini Barcelona akan dengan mudah memfasilitasi kembalinya Messi dari sisi taktis. Tidak hanya itu, Xavi juga tak ragu memberi jaminan untuk Messi bisa terus bermain di kompetisi level tertinggi. Juru racik Barcelona bahkan dikabarkan telah melakukan komunikasi intensif dengan sang pemain untuk bisa mendatangkan kembali sang mega bintang ke Camp Nou Stadio. Keinginan Barcelona untuk mendaratkan Messi ke Camp Nou pun mendapat rintangan yang cukup besar. Pasalnya, klub kaya asal Arab Saudi Al-Hilal juga tengah melakukan manuver tajam untuk bisa memboyong Messi ke tanah Arab. Tidak hanya itu, Al-Hilal juga siap memberi bayaran yang cukup fantastis kepada Messi jika ia bersedia merumput di Liga Arab Saudi.